Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Apa kabar anak-anakku semuanya Ibu berharap semoga kalian semuanya Selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anakku yang dirahmati Allah Pertemuan hari ini Kita masih membahas tentang hukum mimati Secara garis besar Apabila ada mim sukun Bertemu dengan huruf hijaiyah Maka dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah ishar syafawi Ishar syafawi sudah kita bahas minggu sebelumnya Yaitu apabila ada mim sukun Bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah Kecuali huruf mim dan ba Dan yang kedua adalah Ikhfah syafawi Apa itu ikhfah syafawi? Ikhfah syafawi adalah Apabila ada mimati Bertemu dengan huruf ba Maka cara membacanya Ditahan Disertai dengung Dalam tempo Dua sampai tiga harokat Nah untuk hari ini Yang ketiga Apabila ada mim sukun Bertemu dengan huruf hijaiyah Yaitu Idegom Mimi Idegom Mimi Atau idegom Mutamasi lain Sama saja Apa itu idegom Mimi Idegom Mimi Adalah Apabila Ada mim sukun Atau mimati Bertemu dengan huruf mim yang berharokat Artinya huruf mim yang hidup Biasanya di Al-Quran itu Dikasih tanda Kasjid Dengung Dalam tempo Dua sampai tiga harokat Ibu ambil contoh Misalnya Fikuluh Bihim Marodun Biasanya Di Al-Quran Ada tanda tasjid Maaf disini Ibu agak sedikit Ada tanda tasjid Nah Fikuluh Bihim Marodun Yang manakah di ayat ini Yang ada hukumnya Idegom Mimi Yaitu Bihim Ma Ini ya Bihim Ma Kenapa Kenapa Karena ada mim sukun Bertemu dengan mim yang berharokat Berharokat Maka Cara membacanya Didengungkan Dalam tempo Dua sampai tiga harokat Fikuluh Fikuluh Bihim Marodun Bihim Marodun Kalau dibaca Fikuluh Bihim Marodun Nggak ada dengung Maka salah Fikuluh Bihim Marodun Bihimnya nggak ada Dengungnya Salah ya Bihim Marodun Lalu bagaimana yang benar Ditahan dulu Fikuluh Bihim Marodun Yang kedua Ibu ambil contoh satu lagi Hual Lazi Ya Hual Lazi Kholakoh Ya Kholakoh Lakum Ma Fil Fil Ardi Ya Fil Ardi Nah Hual Lazi Kholakoh Lakum Mana Yang termasuk Idegom ini Yang Lakum Ma Ini dia Ya Karena ada Mim Sukun Bertemu dengan Mim yang berharok Berharokat Sama Bacanya Juga didengungkan Dalam tempo Dua sampai Tiga harokat Hual Lazi Kholakoh Lakum Mafil Harus sabar dulu Karena disertai Dengung Dalam tempo Dua sampai Tiga harokat Kholakoh Lakum Mafil Ya Ibu ulang Dari yang pertama Fikulub Fikulubihim Maradun Hual Lazi Kholakoh Lakum Ma Fil Ardi Nah Anak-anakku semuanya Sampai disini dulu Materi kita Tentang Idegom Mimih Semoga Bermanfaat Buat Ananda Semuanya Lebih kurangnya Mohon maaf Wassikum Wanapsi Bita Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh